dengan melapikan pemotongan gadim jadi gadimnya dipotongnya sampai ke pangkalnya dengan memotong pangkal beralai di samping kita bisa melihat bahwa pangkal beralainya terpisah dari bagian kepalanya jadi gadim diambil sampai dengan dengan ke pangkalnya dengan memotong gadim keduanya ini adalah lubang besarnya dia menetap pangkal gadim ini gadim gadim yang sebelah kiri jadi dia hebat sebelah kiri ini sisanya ini sisa gading sebelah kiri yang sudah dipotong sama pemuru selamat menikmati selamat menikmati